Pendekar Kepala Batu Jelit 13. H.I.I. B.R.A. K.K. Kek Cui tidak sempat berpikir panjang lagi dan perahu yang terbalik itu pun tahu-tahu telah dihantamnya keras. Ledakan yang dasyat membuat kedua perahu itu terguncark, dan Cenghon serta dua orang temannya hampir saja terjungkal roboh. Si gelatik emas terjelungup ke depan sedangkan Cui yang terpental di atas kepala ayahnya yang untung menangkap puterinya itu yang hampir saja keluar dari perahu. Semua orang membelalakan mata, dan perahu terbalik yang dihanam pecah itu tampak haneur berkeping-keping. Hahaha, lihai, sungguh lihai. Kalau bukan si nelayan Cui Lok yang mampu menjajikan atraksi ini mana aku mau percafa. Eh, belut temas, kiranya kau semakin tua malah semakin hebat saja, ya? Wah, luar biasa sekali aku sungguh kagum, hahaha. Ketawa bergelak yang menyeramkan ini tidak diketanui dari mana asalnya hanya sejair di tengah-tengah sungai itu tiba-tiba menggelegak aneh. Cenghon dan dua orang termanenja sama-sama memandang dan sesuatu yang mencengangkan terjadi di sini. Kepala seorang kakek berjenggot panjang mendadak muncul di situ, seperti silumal air saja, dan begitu kepalanya amuncul sekonyong-konyong kakek ini meloncat lurus ke atas dengan amat ringannya. Kemudian, berjalan sambat terkekeh di atas permukaan air menuju ke perahu mereka, persis tidak jauh dari perahu yang hancur berkeping-keping. Hei, ii, berak kakek Cui tidak sempat berpikir parjang lagi dan perahu yang terbalik itu pun tahu-tahu telah dihantamnya keras. Ayah Cui yang tak mampu menahan rasa kagetnya melihat kejadian ini dan gadis itu berteriak tertahan. Tapi kakek Cui tiba-tiba menepuk pundaknya sambil tertawa ke Cui. Ang Ji, jangan terkejut, dia bukan siluman air. Malah dia inilah yang ditunggu-tunggu ayahmu untuk membuat perhitungan. Kenandayan meluncar di atas air dengan bantuan sepasang papan begitu saja masa ayahmu juga tidak bisa. Kakek yang bicara dengan sikap merendahkan ini otomatis membuat tiga orang muda itu memandang ke bawah. Dan begitu mereka melihat, rasa ngeriang tadinya mengira kedatangan. Seekor siluman itu pun lenyaplah. Kiranya kakek berjenggot panjang yang berjalan di atas air itu mempergunakan sepasang papan di bawah telapak kakinya, diikat seperti terompah dan dengan benda aneh itulah dia meluncur di atas permukaan air. Tentu saja mempergunakan ilmu meringankan tubuh yang sudah tinggi tingkatannya. Maka begitu mereka tahu, tiga orang muda berbalik menjadi kagum. Cui Ang mendelong dengan metu, terbuka lebar sedangkan Cheng Hon dan si gelatik emas menatap terkejut dengan perasaan tegang. Dan kini kakek yang melaju cepat di atas air itu pun sudah berada di depan mereka. Dia masih tertawa bergelak suaranya yang menyeramkan, sementara tujuh perahu bercat hitam juga sudah memutar haluannya mengepung perahu kakek Cui. Maka kini terang benderanglah keadaan di sekitar tempat itu. Lampu-lampu besar yang dipasang di atas tujuh perahu menjadikan semuanya dapat pula melihat bentuk tubuh kakek yang baru datang ini. Ternyata dia adalah seorang laki-laki setengah umur, tinggi kurus dengan matanya yang tajam mengerikan serta rambut digelung semacam tosu. Akan tetapi bukan inilah yang menarik perhatian para penumpang di atas perahu kakek Cui, melailikan senjata, aneh yang dibawanya pada ikat pinggak. Lain daripada yang lain, bukan golok bukan juga pedang akan tetapi sebuah martil raksasa yang terbuat dari baja putih dan yang besarnya seperti kepala seekor kambing bandot. Dan begitu terlihat orang ini, Ceng Hong langsung tahu dengan siap pakiran jadi dia berhadapan. Bukan lain adalah si Palu Baja, iblis dari selatan yang dahulu mencari ayahnya. Ah tanda seru Cong Hong mengeluarkan seruan perlahan dan kakek iblis itu tertawa ke arah haya. He he, bukankah kau anak si gundul dari Beng San Pai, anak muda kakek itu menarik bibirnya keji dan Ceng Hong naik darah mendengar kata-kata yang amat menghina itu memang ayahnya seorang gundul, akan tetapi sikap orang yang sangat kurang ajar tidak bisa diterimanya begitu saja maka dia lalu membentak membalas penghinaan itu. Palu Baja, apakah kau kira aku takut melihat kehadiranmu di sini? Meskipun baru pertama kali aku melihat tampangmu, maka jangan mengira aku akan lari menghindarimu, huh, siapa takut di iblis macam ini? Haha, pemuda sombong mulut, persis bapaknya kakek itu menarik muka. Eh, nelayan si Cui, bagaimana kau begini secara kebetulan membawa putra Beng San Pai Cui itu dan itu, bukankah Fan Chiang Kun dari weh? Tuh dia gantangan ke arah Fan Li ini membuat Ceng Hong terkejut bukan main dan ketika dia menoleh tampak sahabat barunya itu juga memandang ayah sambil tertawa kecil. Yang membuat Ceng Hong kaget bukan lain adalah pernyataan iblis selatan ini yang mengatakan bahwa sahabatnya ini adalah seorang panglima. Maka tentu saja dia tertegun dan sebelum dia tertanya sesuatu tiba-tiba sahabat yang dikenal sebagai Litwako atau si gelatik emas itu sudah memandang si Palu Baja sambil tertawa mengejek. Palu Baja, matamu sungguh tajam sekali tidak kusangkal bahwa aku adalah Fan Chiang Kun dan weh. Apakah kau hendak menyerahkan diri akibat persekutuanmu dengan sutemu yang menangkap Puan Tejin? Kalau itu maksudmu, bagus, Sri Baginda tentu tidak menjatuhkan hukuman berat atas dosa-dosamu yang kau perbuat ini. Si Pen Baja tiba-tiba tertawa bergelak. Hahaha. Kau memutar balikan keadaan, panglima cilik. Bukan aku yang harus menyerahkan diri melainkan engkau itulah. Ha, siapa yang harus menjatuhkan hukuman di sini? Justru kalau kau mau ikut baik-baik denganku pasti tidak akan hidup menderita. Heh, sudah jangan banyak bicara lagi. Kalian semua harus ikut dengan kami sebagai tawanan. Orang si Cui, hayo serahkan diri sebelum kami bertindak kasar. Kakek itu menoleh kepada si belut emas tapi kakek si Cui ini malah terkekeh. Hehehe, Palu Baja, omonganmu ini sungguh seperti anak kecil saja. Mama mungkin lohu mau kau tawan begitu saja? Kalau aku yang mandah, tentu tiga anak-anak muda ini yang merontak. Wah, otakmu taruh di mana, Palu Baja? Dan apakah sekarang kau sudah beralih pekerjaan? Dahulu kau malang melintang di hutan, tapi sekarang tiba-tiba saja bersikap bajak sungai. Hai, apakah penghasilan di hutan sudah berkurang? Kakek Cui yang mengejek dengan sikap main-main itu membuat merah mukanya si iblis selatan. Palu Baja menggeram, kemudian tiba-tiba dia mencabut martil raksasanya. Orang si Cui, apakah kau minta dilumatkan dahulu baru mau menyerah? Kalau itu yang kau kehendaki, baiklah aku akan mengirim nyawamu ke neraka. Bentakan penuh kemarahan ini diganda tertawa oleh si belut emas dan tiba-tiba kakek itu pun mengangkat dayungnya. Palu Baja, kebetulan tanganku sudah gatal-gatal pula. Apakah kau mau main keroyok, atau bertarung secara jantan? Palu Baja mendelik, namun tiba-tiba dua orang dari perahu hitam melompat maju. Suhu, biarkan aku saja yang menghadapi tua bangka ini tadi dia sudah kubut jungkir balik di dalam sungai yang berseru ini ialah laki-laki yang menyambit kakek. Cui, tapi yang seorang sudah membantahnya dengan kata-kata sombong. Tidak, supek. Biarkan aku saja yang menghadapinya. Memukul anjing masa majikan sendiri harus turun tangan. Dua orang itu saling menunjukkan diri dan Cui Ang yang merasa ayahnya direndahkan ini mengepal tinju dengan metu berapi-api. Tikus-tikus busuk, daripada kalian berout menghadari ayah lebih baik kau hadapi dulu aku. Kering dayung yang di pinggirnya dilapis baja hitam itu dipukulkan Cui Ang ke atas perahunya. Dua orang itu terbelatak, tapi tiba-tiba si palu baja yang malu melihat muridnya tidak tahu diri itu membentak mereka, maeswi, tenglui, mundur. Belut emas bukan tandingan kalian tangkap saja yang betina itu dan seret yang laki-laki. Bentakan ini membuat dua orang itu terkejut dan mereka memandang Cui Ang yang sudah menyambar sebuah dayungnya lagi dan melotot ke arah mereka dengan metu berapi-api itu. Dua-duanya tampak tertegun, tapi Cui Ang sendiri melambaikan tangannya dengan senyum dingin. Tikus-tikus busuk, majulah kemari. Bukankah kalian ingin merasakan patahnya tulang di gebuk dayung? Nah, kemarilah, boleh maju satu demi satu ataupun dua orang sekaligus. Tantangan ini membuat muka keduanya merah namun masing-masing nampaknya sama-sama meragu. Karena itu keduanya lalu sating pandang dan kakek Cui yang melihat ini tak dapat menahan gelih hatinya. Palu baja, muridmu itu sungguh orang-orang jempotan sekali. Menghadapi seorang gadis begini saja masa kelihatan jerih. Wah, kalau begitu suruh saja mereka itu pulang dan biar kau dibantu yang lain. Hihi, bukankah ini lebih bagus? Iblis berjenggot panjang itu menggeram, nelayan bangsat, jangan membuka mulut lebar-lebar. Siapa jerih menghadapi puterimu? Maeswi, tangkap belut betina itu dan yang lain boleh bertangkap hidup-hidup yang laki-laki. Berak. Tanpa disangka iblis ini tiba-tiha menggerakkan martilnya dan ujung perahu kakek Cui tahu-tahu telah dipukulnya pecah. Tentu saja kakek Cui dan tiga orang temannya terkejut, namun si belut emas Cui Lok ini tiba-tiba terkekeh. Dia melompat keluar perahu ketika palu baja hendak menghantam perahunya lagi, dan dengan dayung di tangan kiri kakek itu menangkis. Pain baja, perlahan duit, jangan mengumbar nafiu. Plak dayung di tangan kakek itu bertemu dengan palu raksasa dan kakek Cui melejit aneh di tengah udara. Dayungnya terpental, akan tetapi palu baja sendiri juga terdorong mundur dengan tubuh bergoyang-goyang. Iblis itu berteriak memukul lagi sambil menggerakkan martilnya, tapi tiba-tiba lawannya yang masih di udara berjumpalitan ringan sambil terkekeh kembali ke dalam perahunya. Berak. Kali ini perahu kakek Cui yang sempal ujungnya menjadi sasaran. Palu baja menghantam geram, dan kontan saja potongan-potongan papan berhamburan ke atas sungai mengakibatkan perah itu bocor. Hei-i tanda seru kakek Cui tampak terbelalak, dan cenghon yang tidak bisa berenang merasa paling kaget sekali di antara mereka. Tapi ketika iblis dari selatan itu hendak mengulangi perbuatannya ini, sekonyong-konyong kakek Cui berkelebat ke depan sambil menggerakkan dayungnya. Palu baja, jangan mengumbar angkara, hayo kita bermain-main di tengah air sana. Plak dayung dan martil kembali. Bertemu dan kakek Cui terpental lebih ke atas. Akan tetapi si palu baja juga terdorong lebih keras dan kakek Cui yang terpental keluar perahu itu jatuh di atas sungai. Namun hebatnya si belut emas yang jatuh di atas saya tiru sama sekali tidak terlempah masuk, melainkan hinggap di atas dua potong pecahan papan yang terombang ambing di atas permukaan sungai. Dan begitu kakek ini hinggap di atas papan, kakek itu sudah terkekeh sambil menggerak-gerakan kakinya maju mundur di atas air, persis menirukan gaya si palu baja yang juga menggunakan terompah papan sebagai alat bantunya. Hehehe, palu baja, hayo kita main-main di sini. Lihatlah aku juga punya sepatu baru seperti punya mu kakek Cui mempermainkan lawannya sambil tertawa, sementara palu baja sendiri menjadi gelap romen mukanya. Nelayan keparat, kau rupanya benar-benar minta diantar ke neraka. Baiklah, menghadaplah ke giam loong sekarang juga. Hai it. Iblis dari selatan itu membentak penuh kemarahan dan senjatanya yang mengerikan itu menyambar kepala kakek Cui seperti godam turun dari langit. Tetapi kakek Cui tenang-tenang saja, malah tertawa bergelak ketika mendapat terjangan ini dayung di tangan kanan menangkis palu baja ini, dayung di tangan kiri melejit tiba-tiba menyodok perut lawannya. Maka terjadilah serang menyerang dan tangkis-menangkis di antara tokoh kawakan itu. Palu baja mengandalkan martil raksasanya sedangkan si belut emas Cui Lok mengandalkan permainan dayungnya. Dia memang sejak kecil hidup sebagai nelayan, maka tidak aneh kalau dayung itu juga dipakai senjata yang identik dengan nyawanya sendiri. Sedangkan palu baja yang keahliannya. Memang bermain martil tentu saja tidak kalah rebatnya oleh si kakek Cui Lok ini. Hanya bedanya, si palu baja rupanya memiliki kelebihan dalam sinkang, karena datuk itu memang terkenal memiliki kekuatan sinkang yang mengagumkan. Hal itu terbukti tali ketika dalam dua kali berturut-turut selalu saja lawannya ini yang terpental sedangkan dia sendiri cuma terdorong munkelur dua-tiga langkah. Dilihat sepintas begini, agaknya palu baja lebih unggul. Tapi apakah benar iblis itu sendiri mengakuinya? Palu baja diam-diam malah merasa penasaran. Keunggulannya dalam sinkang, yang sebenarnya tidak terpaut banyak, temiata kini dihadapi oleh lawan yang memiliki kelebihan tersendiri, yakni bukan lain ilmu meringankan tubuh yang lebih unggul darinya. Hal itu dibuktikan dari terompah masing-masing pihak. Si palu baja mas dibantu ikatan tali, sedangkan si kakek Cui sama sekati tidak menggunakan tali. Terompah itu melekat begitu saja di bawah telapak kakinya, seperti dilem saja layaknya. Maka tentu saja si palu baja menjadi marah. Sikap lawannya yang seolah-olah bertempur sambil main-main itu dianggapnya meremahkan dia. Apalagi si belut emas Cui Lok itu bertempur sambil tertawa-tawa. Hal ini membuat dia gusar, juga mendongkol bukan main. Akan tetapi karena maklum benwa lawan yang dihadapi bukanlah sebarang lawan maka si jenggot panjang itu pun menggerakkan martilnya dengan hati-hati. Pertempuran di antara mereka bertambah seru, namun kakek Cui yang sikapnya seperti kurang serius itu mewimbulkan kesan pertempuran tidak begitu sengit. Padahal tentu saja tidaklah demikian halnya. Si belut emas Cui Lok ini sebenarnya juga bertempur sungguh-sungguh, dan amat berhati-hati seperti lawannya sendiri. Dia sadar bahwa palu baja bukanlah tokoh hitam kelas rendahan. Karena itu dia pun tidak berani main-main seperti tampaknya di luar. Masing-masing pika mencoba saling desak, dan pertempuran yang dilakukan di atas air itu tentu saja membutuhkan satu keterampilan tersendiri. Kakek Cui sebenarnya mendudaki posisi lebih menguntungkan, karena ginkangnya yang lebih mahir mampu membuatnya meloncat ke sana-sini seperti elang, terbang akan tetapi karena setiap serangan dayungnya selalu bertemu dengan senjata lawan yang penuh getaran ginkang itu membuat kakek ini merasa penasaran juga. Maka jadilah mereka itu bertempur dengan masing-masing kelebihan dan kekurangannya seri diri. Sementara itu di lain pihak, Ma SWI yang diperietah gurunya untuk menbekuk si belut betina itu juga sudah berhadapan dengan Cui Ang yang sudah bersiap dengan sepasang dayung di tangan itu menyambut terjangan lawan yang juga memegang sebatang martil seperti gurunya, hanya ukurannya sedikit lebih kecil yang juga sama-sama terbuat dari baja putih. Karena itu keuanya segera terlibat dalam satu pertempuran yang tidak kalah sengitnya pula dan Cui Ang yang marah terhadap laki-laki ini sudah menyambut setiap serangan dan tangkisan dengan tidak kalah kerasnya. Ma SWI mencoba mengadu kekuatan sedangkan Cui Ang mengadu dengan kelincahan gerak tubuhnya. Maka keadaan mereka tidak ubahnya dengan pertempuran yang terjadi di antara guru-guru mereka dan tentu saja pertempuran ini menjadi ramai dan sengit sekali. Sedangkan di lain pihak, Teng Lui dan lima orang temannya juga meluruk ke arah Cheng Hon dan sahabat barunya si gelatik emas yang ternyata adalah panglima Fan Li dari kerajaan Yueh itu pertempuran yang terjadi di sini bersifat keroyokan, karena dua orang harus melawan enam orang lawan. Akan tetapi karena Cheng Hon adalah murid bahkan putra pertama pendekar kepala batu, maka tentu saja mencoba merobohkan pemuda ini sama saja halnya dengan mencoba merobohkan sebuah gunung Tian San Cheng Hon menghadapi dengan sebatang dayung, sedangkan panglima muda itu menghadapi dengan sebatang pedang. Dua-duanya menghadapi tiga orang lawan, tetapi Cheng Hon sebenarnya yang lebih berat, karena di situ terdapat Teng Lui yang merupakan murid keponakan si Palu Baja. Dan Teng Lui inilah yang sore itu di kota Bun Ki menyabit Cheng Hon dengan empat batang pisaunya, maka pertemuan mereka kali ini merupakan klimaks dari semua rasa penasaran yang ada dan Teng Lui yang menangkap hidup-hidup lawannya itu harus memeras keringat sekuat tenaga. Sedangkan Fan Li yang melawan tiga orang musuhnya juga tidak kalah berat tekanannya dibanding Cheng Hon. Panglima ini menghadapi orang-orang dari dunia hitam, maka gerak-gerik serta sepak terjang mereka kasar dan buas itu cukup membuatnya kewalahan. Akan tetapi untungnya, karena jelek-jelek dia bekas pembantu dan tangan kanan Yap Go Answe, maka sedikit banyak dia pula mendapat kepandaian simpanan dari bekas general muda itu dan dengan kelebihan inilah pemuda itu bertahan dan bahkan membalas semua serangan lawan yang ditijikan kepadanya. Dan yang cemas di sini adalah si gelatik emas itu. Dia tidak mengerti kenapa si kakek Cui menghendaki pertempuran di tikungan segitiga ini, tikungan berbahaya yang amat deras arusnya itu. Apakah kakek itu mempunyai suatu perhitungan yang tidak diketaminya? Padahal mereka harus menghadapi musuh yang lebih banyak jumlahnya. Hei Itanda seru teriakan tiba-tiba ini mengejutkan pemuda ini. Dia tersentak ketika mendadak perahu yang diinjaknya terangkat ke atas dan sekonyong-konyong berguling ke kiri. Apa yang terjadi? Kiranya perahu tenggelam akibat kebocoran tadi. Seperti diceritakan terdahulu, si palubajat telah meremukan bagian depan perahu ini dengan pukulan martilnya. Dan mereka yang merasa tegang dengan munculnya anak-anak buah datuk iblis itu sejenak melupakan masuk nyair yang menerobos lewat tempat bocor ini karena pemusatan konsentrasi terhadap lawan. Hal itu sama dengan mengalirnya air ke dalam perahu dan akibatnya tentu saja perahu menjadi semakin miring dan penggelam. Sepuluh orang yang bertempur di atas perahu kakek Cui ini tidak kuat lagi diterima oleh kendaraan air itu. Bocornya bagian depan yang tidak ditutup membuat air membanjir masuk semakin deras dan tiga kelompok yang sedang ramai bertempur dikejutkan oleh miringnya perahu. Yang sekejap kemudian terbalik dengan tiba-tiba ke kiri itu maka kontan semuanya berseru kaget. Mas Wiyang bertempur dengan Cui Ang sudah keburu melompat ke perahunya sendiri, sementara Teng Lui dan yang lain-lain melompat ke atas dua buah perahu lain yang tombang ambing di sekitar mereka. Kini tinggal si gelatik emas serta dua orang temannya. Melompat ke perahu musuh, jelas akan disambut dengan serangan senjata tajam, tapi kalau tidak melompat, perahu bakal tenggelam, ya bagaimana pula. Karena itu si gelatik emas ini mengeraskan hati tiga orang lawannya yang lompat ke atas perahu hitam dikejar cepat. Dia mengikuti mereka dan menjejakan kaki melayang ke perahu lawan dan ketika tiga orang di atas perahu itu menyambutnya, Panglima muda ini pun menggerakkan pedangnya, membabat lawan dalam satu gerakan. Tiga senjata dipukul mundur dan dengan selamat dia berhasil menginjakan kakinya di perahu itu untuk selanjutnya bertempur lagi dengan sengit. Kini tinggal Cui Ang dan Ceng Han. Gadis itu sedianya hendak mengejar lawannya di perahu yang satu. Tapi dia melihat Teng Hoi dan dua orang temannya yang tadi bertanding melawan Ceng Han sekonyong-konyong menjauhkan perahunya agar tidak dapat dilompati. Pemuda itu tentu saja hal ini menyulitkan mereka, namun Ceng Han sudah memandang ke perahu ma SWI. Nona Cui, coba lemparkan papan di dekat kakimu itu ke sana. Cepat, aku ingin menghajar jahanam-jahanam itu sebelum mereka semakin jauh. Ceng Han berteriak kepada gadis ini dan sejenak Cui Ang tidak mengerti. Akan tetapi ketika Ceng Han tampaknya sudah tidak sabar lagi ia pun melempar sepotong papan seperti yang dimaksudkan barulah gadis itu mengerti. Kiranya, Ceng Han telah mempergunakan kepandainya yang mengagumkan. Papan yang dilemparkan oleh putri kakek Cui ini tiba-tiba diikuti lompatan tubuhnya dan begitu dia hinggap di alas papan itu tahu-tahu Ceng Han telah menjejakan kakinya dan rejumpalitan menuja ke perahu Teng Lui. Dengan demikian, pemuda itu telah berhasil mendarat di atas perahu lawan dan ginkang yang demikian ringan serta hebat itu Ahim yang mendapat tepuk tangan dari Cui Angai, hebat Soe Kong Chu, hebat sekali. Hajar saja tikus-tikus busuk itu dan tenggelamkan mereka ke sungai. Cui Ang berteriak gembira dan gadis itu pun tiba-tiba sudah mencontoh Ceng Han, melempar sepotong papan di alas air lalu meloncat dan rejumpalitan menuju perahu Maeswe yang sudah menjauhkan diri darinya itu. Tapi murid si palu baja ini terpaksa mengeram-geram. Maksud mereka yang hendak membiarkan musuh terlempar ke dalam sungai akibat perahu tenggelam itu tidak berhasil. Cui Ang tahu-tahu telah melayang di atas perahunya dan dengan sepasang dayung di kedua tangan gadis itu sudah menerjangnya. Kini pertempuran pecah lagi. Ceng Han melawan Teng Lui dan dua orang temannya sedangkan Cui Ang menghadapi Maeswe dalam perahu yang berbeda. Masing-masing tampak bertarung semakin sengit dan Ceng Han yang ingin merobohkan murid si pisau kilat ini tiba-tiba berseru keras dan mainkan Cui Mokiamsutnya. Dalam permainan sebatang dayung. Hebat dan mengejutkan sekali perubahan yang dilakukan oleh putra pendekar kepala batu ini. Dayung yang tadi banyak bersikap mempertahankan diri itu sekonyong-konyong melakukan serangan gencar. Pisau belati di tangan Teng Lui nyaris tetpental bertemu dengan senjata aneh di tangan Ceng Han ini. Maka terkejutlah murid si pisau kitat itu dan melihat bahwa lawannya bertarung sungguh-sungguh dia pun lalu berteriak marah dan mementa dua orang temannya agar segera merobohkan lawan yang mengejutkan ini. Maka terjadilah pertandingan seru yang menegangkan sekali pada kelompok ini. Teng Lui yang tadinya bemiat menangkap dan memandang rendah lawannya sekarang terpaksa menggigit jari. Ceng Han bertempur seperti harimau muda yang sedang kelaparan. Dayung panjang di tangannya itu berkelebat membingungkan. Kadar kadang memang mengempelang atau menyodok seperti layaknya permainan dayung tapi tidak jarang pula gagang dayung yang panjang terus mendadak menikam atau mambabat seperti layaknya sebatang pedang. Gugup lah Teng Lui mendapat serangan bertubi-tubi itu. Bentrok langsung di antara kedua senjata mereka menunjukkan bahwa iwakangnya masih kalah kuat. Hanya berkat buntuhan dua orang teman yang selalu mengerubut Ceng Han itulah dia berhasil menyelamatkan diri dari serangan bertubi-tubi lawannya. Teng Liu mulai menyiapkan senjata andalannya, belati kecil-kecil yang terselip di pinggangnya dengan sinar matuk keji. Kalau dia tidak sempat menangkap hidup-hidup pemuda itu, biarlah dia membunuhnya. Karena dalam pertempuran seperti ini tinggal dua pilihan yang harus diambil. Terbunuh atau membunuh. Maka ancaman tersembunyi mulai mengintai nyawa Ceng Han karena sama dua orang temannya bertempur sating mendekati maka Teng Lui kemudian mencari akal licik. Pisau-pisaunya tidak boleh meleset, karena kalau meleset berarti bakal mengenal teman sendiri. Oleh sebab ini laki-laki ini mulai meliarkan matanya dan tiba-tiba kekejian sinar matanya berkitab gembira. Perahu di sama ingkirinya yang dua orang itu sungguh bagus untuk memecahkan konsentrasi putra pendekar kepala batu ini. Perahu yang dipakai ajang pertempuran oleh putri si belut emas dan suhengnya, Ma SWI. Maka begitu dia memperoleh jalan ke luam ya tiba-tiba laki-laki ini tertawa aneh. Dayung yang menyambar dikelit ke belakang dan begitu dia melompat sekonyong-konyong tangan kirinya bergerak. Tiga pisau belati menyambar tubuh Ceng Han, dua menuju leher dan dada kiri sedangkan yang nomor tiga meluncur di atas pundak menuju kesasaran lain, Cui Ang yang kebetulan pada saat itu membelakangi Ceng Han. Maka tentu saja Ceng Han terkejut mendapat serangan gelap ini. Dua pisau yang menyambar disambut bentakan perlahan dan dayung yang sedianya hendak dilanjutkan menyodok dua orang lawan yang lain terpaksa dialihkan. Dayung ini bergerak menyampok, bukan sembarang menyampok, Melainkan dibuat sedemikian rupa sehingga terpental dan ganti menyambar dua orang teman Teng Lui itu. Tentu saja hal ini mengejutkan yang bersangkutan, dan karena mereka tidak mengira bakal dikirimi senjata gelap itu keduanya tidak sempat mengelak lagi. Dua pisau yang menyambar leher dan dada ini ganti memakan tuannya, Dan dua orang pembantu Teng itu menjerit kesakitan, Yang satu persis mengenai urat leher sedangkan yang satu menancap di atas dada di bawah pundak. Aduk, og dua orang itu berteriak dan seketika tubuh mereka terjungkal keluar perahu. Ceng Hon merasa puas, tapi tiba-tiba sebuah jerit kecil mengejutkannya dari kegembiraan. Jerit Cui Ang Tentu saja Ceng Hon terkesiap dan ketika dia menoleh, Kiranya pisau ketiga yang tadi disangka kurang jitu tertimpuk ke arahnya itu telah menancap di pundak kanan Cui Ang. Ah tanda seru Ceng Hon terbelalak marah dan sadarlah dia sekarang bahwa pisau itu memang sengaja digunakan untuk Cui Ang tadi. Dia tidak menangkis pisau yang ini dikarenakan pisau itu lewat di atas pundaknya. Dengan begitu dia membiarkannya saja meluncur di atas tubuhnya dan memperhatikan dua pisau yang lain untuk diputar arahnya menuju ke para pembantu Teng. Siapa sangka serangan gelap itu agaknya memang ditujukan pada putri kakek Cui yang sama sekali tidak menyangka bakal mendapat kecurangan seperti itu. Maka Ceng Hon marahnya meledak memenuhi dada. Namun baru saja dia memutar tubuh dan melompat maju tiba-tiba tiga batang pisau kembali menyambar ke arahnya. Itulah timpukan ruka si pisan kilat ini. Kontan Ceng Hon berteriak melengking dan sekali dia. Menggerakkan dayung dan kaki kirinya maka tiga pisau terbang itu terpental di udara. Tering terang pelat. Tiga senjata gelap itu runtuh ke bawah dan mengelui yang melihat dua kali serangannya berturut-turut ini gagal menjadi pucat mukanya. Laki-laki itu menggeram, kemudian tanpa disangka-sangka dia terjun ke dalam air dan menyelam dengan pisau panjang di tangan kanannya. Ceng Hon tertegun, dan jeritan Cui Ang yang kedua kalinya membuat dia sadar. Pemuda itu terkejut dan dilihat uya gadis cantik ini terjungkal roboh oleh pukulan tangan miring murid si palu baja. Dan baru dia mau melompat membantu Cui Ang yang roboh, tiba-tiba perahu yang ditumpanginya berguncang keras. Hei tanda seru. Ceng Hon kaget bukan main dan sebuah kepala nongol di buritan perahu. Kiranya murid si pisau kilat, mengelui yang terjun ke dalam air. Haha, putera kepala batu, kayo loncatlah kemari. Kita lanjutkan pertandingan di dalam air. Laki-laki itu tertawa berterak dan ucapannya yang mengejek ini membuat Ceng Hon tergetar. Dia tidak bisa berenang, bagaimana barus menghadapi lawan di dalam air? Maka begitu dia melihat kepala itu di atas air secepat kilat, Ceng Hon memukulkan dayungnya. Prat. Dayung ternyata mengenai air saja dan Teng Lui keburu menyelam sambil terkekeh meninggalkan gemanya yang mengerikan. Ceng Hon tertegun dan keluhan Cui Ang di perahu ma SWI itu membuat pemuda ini pucat mukanya. Akan tetapi, belum dia berbuat sesuatu tiba-tiba saja perahu yang ditumpangi berguncang keras. Celaka. Kiranya Teng Lui hendak membalik perahu agar dia tercebur. Dan bersamaan dengan guncangan. Perahu yang tersentak kasar ke kanan-kiri itu, terdengarlah suara dakduk di lantai perahu. Kini Ceng Hon menjadi gelap mukanya. Ia tahu suara apa itu. Tentu usaha untuk melubangi perahu agar menjadi bocor. Maka begitu dia tahu akan keadaan yang amat berbahaya ini Ceng Hon tiba-tiba berteriak keras. Dayung di tangan dilempar ke atas, dan begitu jatuh di atas air tiba-tiba dia susuli lompatan tubuhnya yang ringan seperti garuda terbang. Plek kaki Ceng Hon hinggap di atas papan tanpa bergoyang dan begitu melekat pemuda ini sadah berjungkir balik melayang ke perahu ma SWI. Hei tanda seru murid si palu baja itu berseru kaget ketika ujung perahunya menerima tubuh Ceng Hon dan tepat dia menoleh tahu-tahu tangan kiri Ceng menghantam tengkuknya dengan sisi telapak tangan miring. Laki-laki ini terbelalak kaget, namun dengan cepat dia masih sempat menggerakkan martilnya dan melempar tubuh Cui Ang yang baru saja diangkat. Plak benturan keras ini membuat keduanya terkejut tapi ma SWI yang paling kaget sendiri di antara mereka. Martilaya terpental, dan lengan Ceng Hon masih menyelonong ke arah pundaknya melakukan totokan kilat. Ayah ma SWI membanting tubuhnya dengan gerakan tiba-tiba dan begitu totokan lewat kakinya menendang lutut Ceng Hon dari bawah. Duk tendangan itu tepat mengenai sasarannya namun tubuh Ceng Hon tidak bergeming. Kiranya, putra Ciok Tau Tai Hiap ini telah memasang besi yang disebut menindih bumi seribu kati dan begitu lawannya terkejut oleh serangannya tadi. Dia pun sudah melompat maju menerjang ma SWI yang masih bergulingan. Tentu saja hal ini mengejutkan murid si palu baja itu, dan ma SWI yang tidak diberi kesempatan untuk melompat bangun ini berteriak marah menangkis selisanya. Plak duk-duk tiga kali ma SWI masih sempat menangkis tapi untuk yang terakhir murid si palu baja itu tidak sanggup lagi. Pukulan Ceng Hon terlampau gencar baginya, juga tenaga sinkang yang dimiliki oleh putra pendekar kepala batu ini terlalu berat bagi ma SWI. Oleh karena itu, ketika tangan Ceng Hon menyambar kepalanya laki-laki ini tak sempat mengelak lagi. Gerakan itu terlampau cepat bagi ma SWI, maka begitu kena kontan murid si palu baja menjerit kesakitan dan martilnya terlempar. Plak des Ceng Hon tidak memberi ampun, dan begitu lawan roboh segera kakinya menendang punggung ma SWI yang segera terlempar ke dalam air. Biur itu mengeluh pendek dan seperti sebatang pisang saja murid si palu baja ini terjungkal ke dalam sungai ditelan air yang drasarusnya. Akan tetapi, Ceng Hon yang baru saja memenangkan pertandingan dalam gerak cepat ini ternyata mengalami sesuatu yang tidak terduga. Kaki yang telah berhasil melemparkan tubuh liwan ke dalam sungai itu mendadak diserang tiga sinar putih yang berkeredep. Ternyata pisau Teng Lui dan Ceng Hon yang diserang mendadak ini terkejut. Kontan pemuda itu menarik kakinya dan tiga pisau belati berkelebat di bawahnya. Dia berhasil menghindarkan dengan cepat namun yang terakhir menyerempet kulit Taya. Berat kain celana Ceng Hon robek dan sedikit kulit di bawah lutut tergores luka. Ahaha Ceng Hon mengepal tinju dan tiba-tiba dia merasakan kakinya gatal. Karena itu, pemuda ini merah mukanya. Dan rasa gatal di tempat luka itu mendadak saja menjalar hebat ke lain daerah. Tentu saja Ceng Hon terkejut karena kenyataan ini membuktikan adanya gejala racun. Oleh sebab itu Ceng Hon lalu membalikan tubuhnya dan dengan marah dia melihat Teng Lui Tau-Tau sudah melompat naik di atas perauma SWI. Dan bersamaan dengan laki-laki ini berdirilah di ujung satunya dua orang pembantu Teng Lui yang tadi tercebur sungai. Haha, singa muda dari Beng San, lebih baik kau menyerah saja kepada kami daripada mampus menjadi korban pisauku. Ketahuilah, tiga jam setelah terkena luka itu kau tidak bakalan meiat sinar mitah hari lagi kalau tidak cepat mendapatkan obat penawam ya. Nah, bagaimana? Kau mandah menjadi tawananku? Iblis keparat Jahana Alici, siapa sudi memenuhi permintaan kau? Kalau aku mampus biarlah mampus, akan tetapi kau harus menjadi pengantar dasar neraka dahulu. Ceng Hon membentak geram dan sekali kakinya bergerak tiba-tiba dia sudah menerjang maju tanpa menghiraukan ancaman lawan. Teng Lui tertawa mengejek, dan terkaman Ceng Hon itu disambutnya dengan kilatan pisau panjang di tangan kanan. Ceng Hon mengelak, tapi tangan kirinya melakukan gerak, jari terbang mengebut kipas, salah satu jurus dari ilmu silatnya Cui Mo Kiam Sud yang dilakukan tanpa senjata. Karena itu, Teng Lui yang mendapat serangan ini cukup kaget dibuatnya. Pisau di tangan berhasil dielak sedangkan lawan Tau-Tau telah mengibaskan jari di depan mukanya, persis di dekat hidung. Dan yang lebih berbahaya lagi, dua jari Ceng Hon mencuat ke atas hidung mencolok mata. Hai Iteng Lui berseru kaget dan laki-laki ini cepat melempar kepalanya ke belakang, sementara pisau di tangan kanan menyabet lengan Ceng Hon untuk menolong dari ancaman bahaya. Tapi Ceng Hon tidak kalah gertak. Begitu serangannya. Berhasil dihindar Tau-Tau kakinya melangkah maju setindak. Tangan kiri ganti menangkis serangan pisau sedangkan tangan kanannya menampar dada lawan. Plakduk tangan King Ceng Hon bertemu dengan lengan kanan Teng Lui sementara tangan kanannya tak sempat dielakkan musuh. Tepat sekali dada Teng Lui terpukul dan laki-laki itu mengeluh kesakitan dan terjungkal roboh. Ceng Hon nak lompat maju menyusuli serangannya tapi tiba-tiba lawan mengebutkan lengan malepas pisau sebanyak tujuh buah berurut-turut. Cet-cet-cet sinar-sinari yang berkerdepan menyambar tubuh Ceng Hon dan Ceng Hon berseru keras samlil mengibaskan kedua lengannya. Lima pisau disampok keruntuh sedangkan dua pisau yang menuju kedua kakinya ditendang gemas. Akan tetapi celaka, dalam kemarahannya ini Ceng Hon lupakan kaki kanannya. Kaki itu sudah terluka oleh goresan pisau dan Lui, maka ketika diangkat untuk menendang runtuh pisau yang menyambar ke arahnya itu tiba-tiba saja kaku tak dapat digerakkan. Rasa gatal dan panas yang menghebat di kaki kanan ini membuat kaki itu lumpuh, maka ketika pisau yang terakhir ini meluncur Ceng Hon tak mampu berbuat apa-apa. Pemuda itu hanya berteriak kaget dan ketika pisau tau-tau menancap di atas pahanya Ceng Hon mengeluh. Cep pisau kecil itu menancap tak bergerak dan Ceng Hon menyeringai pedih. Rasa sakit di Fertai Gatal yang kedua kalinya sekembati membuat penuda itu gelisah, akan tetapi Diva sudah cepat mengerahkan sinkangnya membendung menjalami racun yang tiba-tiba menyengat tajam. Haha, setan cilik dari bengsan, dua kali sudah kau terluka oleh pisauku. Masih tidak mau menyerah? Teng Lui yang melompat bangun itu tertawa mengejek. Jahana manusia licik, siapa mau menyerah? Biar mampus sekalipun so Ceng Hon tidak bakalan menyerah. Mampuslah Ceng Hon menjadi macu gelap blep kecurangan ini dan tanpa menghiraukan rasa sakitnya yang kian menghebat pemuda itu tiba-tiba, menerjang maju sambil melancarkan pukulan. Akan tetapi Teng Lui tersenyum mewah, dan serangan lawannya yang dibakar kemarahan ini dihilangkan ke samping. Serangan itu leput, dan Ceng Hon tiba-tiba menggigil kakinya. Tubuhnya bergoyang, mirip orang mabok sementara dua orang pembantu Teng Lui yang ada di belakang mendadak melemparkan sepasang jala i bertai baja ke arah kaki Ceng Hon. Kret jala itu tak dapat dihindarkan Ceng Hon dan pemuda ini tiba-tiba keserimpat kakinya. Dia terjatuh, dan Teng Lui tertawa gembira. Haha, Hukie, ringkus dia dengan jalamu. Singa yang lumpuh ini sudah tidak berbabaya lagi. Tarik tapi baru ucapan itu selesai diserukan sekonyo-akonyong sebuah bayangan hijau berkelebat diiringi bentakan nyaringnya, iblis-iblis busuk, lepaskan dan Cui Ang tiba-tiba menerjang, dua orang pembantu mengelui itu. Tentu saja hal ini mengejutkan semua orang, karena mereka tidak menyangka bahwa putri si belut emas yang tadi roboh di lantai perahu itu mendadak saja bangkit berdiri dan menyerang mereka. Maka dua orang pembantu Teng Lui ini mencelos kaget, dan belum mereka sadar apa yang terjadi tahu-tahu sebatang dayung menyambar lengan mereka. Perak-perak dayung itu naeng hantam telak dan kontan dua orang ini menjerit kesakitan karena tulang lengan mereka patah. Dan belum jala yang dilepas itu kendur talinya Cui Ang tahu-tahu telah menendang mereka jungkir balik masuk sungai. Biur-biur. Teng Lui terbelalak marah menyaksikas dua orang anak bualanya ini roboh di tangan Cui Ang dan begitu dia sadar ini lalu mengeluarkan bentakan geram dan menyerang Cui Ang siluman betina, berani kau menghajar para pembantuku? Keparat, robohlah kalau begitu. Teriakan geram ini disambut Cui Ang dengan satu tangkisan kuat, dan ketika lawan terdorong mundur tiba-tiba gadis ini melompat ke arah Cheng Hon yang lumpuh kakinya. Dia tidak banyak bicara, hanya mukanya yang pencat dan tubuh yang sedikit menggigil itu menunjukkan bahwa gadis ini pun sebetulnya juga bukan dalam kondisi yang baik. Maka begitu dia berada di dekat Cheng Hon gadis ini tiba-tiba membungkukan tubuhnya dan menyambar Cheng Hon sambil berbisik serak, So Kongcu, kita mencebur dahulu. Tahan napasmu, awas. Dan belum lenyap suara ini diucapkan mendadak saja Cheng Hon terasa tubuhnya diangkat dan Di urair yang murkerat tinggi membasai mukanya membuat dia gelagapan. Nona Cui. Namun seruan pendek ini tidak dapat dilanjutkan. Cheng Hon sudah dibawa menyelam oleh gadis itu dan keadaan sekitar gelap lah kini, pemuda itu tidak tahu apa-apa lagi dan perbuatan satu-satunya yang dilakukan pada sold itu ialah memeluk Cui Ang serateratnya, disusul rasa kejang dan gatal di kaki kanan tidak sadarkan diri bahwa Rangku Lan Cui Ang sementara itu, Teng Lui yang melihat lawannya melarikan diri ini mencak-mencak di atas perahu. Dia memaki kalang kabut dan siap menyusul ke dalam sungai ketika mendadak sesosok bayang au berkelebat di depannya. Teng Lui meadelik, dan seorang hwasyo tinggi besar tahu-tahu telah berdiri di hadap paanya dengan sikap tenang. Kau? Siapa kepala gundul Teng Lui terkejut tapi dia berusaha membentak dengan muka kaget. Hwasyo itu tersenyum, dan dia mengulapkan tangan dengan sabar. Orang muda, pinceng pengelana biasa. Lebih baik kau kembalilah, jangan membuat malam yang sudah pekat ini menjadi semakin gelap. Hektometer, kau mengusir? Tidak, tapi untuk kebaikanmu belaka. Kalau kau mau, sampaikan salam pinceng kepada gurumu itu, si pisau kilat. Teng Lui terbelalak namun karena menganggap hwasyo yang tidak dikenalnya ini lancang bicara maka dia pun menjadi marah. Keledai gundul, kau sudah mengenal guruku tapi masih berani omong seperti nu? Keparat, mampuslah kalau begitu. Teng Lui tiba-tiba menyambitkan pisau-pisaunya belasan sinar kecil menyambari tubuh hwasyo tinggi besar itu tanpa ampun. Laki-laki ini sudah membayangkan bahwa lawannya pasti akan roboh binasa atau terluka oleh pisaunya tapi alangkah rannya dia ketika melihat orang yang diserang itu sama sekali tidak mengelak. Hwasyo ini tenang saja di hadapannya, dan besasan pisau yang menyambar tubuhnya itu dibiarkan saja. Cet, cet, peletak-peletak-peletak sebelas pisau terbang itu tepat mengenai sasarannya akan tetapi bukan hwasyo itu yang berteriak kesakitan melainkan Teng Lui sendiri yang berseru kaget. Apa yang terjadi ini sungguh hampir tak dapat dipercayainya karena semua pisau itu runtuh dan patah-patah mengenai tubuh lawannya ini. Kau, si Luman Teng Lui memekik angeri dan sebelum hwasyo itu melangkah maju tiba-tiba muntsip pisau kilat ini melempar tubuhnya keluar perahu dan mencebur sekenanya. Biuraya kembah munkrit ketika ditimpa tubuh Teng Lui dan hwasyo itu menarik napas dengan metu dikerutkan. Dia hanya menegeleng kepala sekali kemudian tiba-tiba menotolkan kakinya dan berjalan di atas air menuju perahu yang ditumpangi si gelatik emas. Tentu saja hal ini akan membuat orang yang melihat bakal mengira bertemu iblis, tapi hwasyo yang bersangkutan itu sendiri tampaknya tenang-tenang saja. Dia hanya memandang muram ke perahu yang didatangi ini dan ketika si gelatik emas masih bertempur sengit dengan tiga orang pengeroyuknya pendekta Buddha ini menggeleng-gelengkan kepala. Fan Chiang Kun, lebih baik sudahi saja keramaian yang tidak menyegarkan ini. Sobat-sobat, kalian pulanglah, jangan bermain senjata tajam, hwasyo itu berseru perlahan ke arah pertempuran dan jubah kirinya dikibaskan-kibaskan seperti melerai. Ajaib! Tiga orang bersenjata yang melawan si getatik emas itu mendadak saja saling mengeluarkah teriakan kaget karena senjata mereka tiba-tiba seakan teranggut oleh sebuah tangan tak tampak yang membuat tiga batang golok itu jatuh berkeron tangan dari tangan mereka. Dan bersamaan dengan ini pedang di tangan panglima muda itu tiba-tiba menyambar tanpa ampun ke arah mereka. Hai! Eh! Haha! Oh haha tanda seru! Tiga orang itu sama-sama berseru tertahan melihat pedang meluncur namun sekonyong-konyong tangan kanan hwasyo itu diulapkan ke depan. Fan Chiang Kun, jangan memercikan darah. Pin Cheng tidak tahan. Seruan itu dibarengi ke siurangin dingin dan si gelatik emas berseru kaget. Pedang yang sudah menyambar mendadak tertahan di tengah jalan, tidak dapat diteruskan lagi dan ketika pemuda baju biru itu menengok tiba-tiba saja dia berteriak gembira. Lo suhu! Hwasyo itu tersenyum ramah dan dia menganggukkan kepalanya. Betul, Chiang Kun, pincenglah orangnya. Nah, simpan pedangmu itu dan biarkan mereka pergi. Belum lenyap gemah suara ini diucapkan tiba-tiba tiga orang berpakaian hitam itu terbang di kebut jubah menuju ke daratan. Hai! Tanda seru! Anak buah si palu baja ini kembali berteriak-ngeriakan tetapi tahu-tahu kaki mereka telah tiba di tepi sungai. Dua persis di daratan sana, sedangkan yang ketiga terlempar ke atas pohon dan nyangkut di atas dahan. Tentu saja hal ini menerbangkan semangat mereka dan tanpa banyak bicara lagi orang-orang itu lari tunggang-anggang setelah menolong temannya yang kesangsang. Tinggallah kini perahu yang terombang ambing di atas sungai, sementara pertandingan seru yang berjalan sengit di antara kakek cuwi perlawan si palu baja masih terus berlangsung. Si gelatik emas sudah cepat menjatuhkan diri berlutut di depan husasyo tinggi besar yang luar biasa itu, lalu keduanya menghampiri pertempuran yang tinggal satu-satunya itu. Si palu baja tidak memperhatikan keadaan sekitar lagi, begitu pula halnya dengan kakek cuwi. Masing-masing terlibat dalam pertandingan yang kian memuncak ini dan Fan Li mengerutkan alis melihat percikan darah di pangkal lengan kakek cuwi. Nyata kakek itu rupanya terluka oleh pukulan lon. Karena itu dia lalu memandang iblis dari selatan dan dilihatnya kakek. Berjenggot panjang ini tampak beringas dengan uap putih mengepul di kepala. Lo suhu, cuwi lo ciam puat terluka. Pemuda itu memandang husasyo di sampingnya dengan cemas. Husasyo ini mengangguk. Tampaknya begitu, ciyang kun, akan tetapi tidak terbahaya. Apakah mereka sudah bertanding lama? Betul, lo suhu. Hektometer, kalau begitu pin cheng harus melerainya. Husasyo ini tiba-tiba mengangkat kedua lengannya, mendorong perlahan ke tengah-tengah pertempuran dan berseru lirih. Sahabat palu baja, rekan belut temas, hentikan permainan yang berbahaya ini. Pin cheng datang memisah. Dan bersamaan dengan itu meluncurlah kekuatan tenaga yang amat dasyat menderu ke tengah pertandingan. Fan Li terbelalak ketika tiba-tiba, air sungai munkerat tinggi seperti dipukui tangan raksasa dan dua orang tokoh besar yang sedang bertanding itu sekonyong-konyong terdorong minggir. Ihaha. Fan Li tertegun dan pemuda ini memandang takjub. Palu baja dan kakek Cui sama-sama berseru keras dan dua orang tokoh tua itu sering tak menoleh kerarah mereka. Dan begitu melihat Husasyo tinggi besar itu dua orang ini mengeluarkna teriakkan barbareng. Hanya bedanya, kalau kakek Cui berteriak girang, adalah si palu baja itu berteriak kaget. Lengkong Hosyang. Seruan itu cukup menggetarkan suasana dan wajah si iblis Selatau itu tampak berubah. Dia sama sekali tidak mengira akan berjumpa dengan Hosyo ini, maka tentu saja kehadiran dari Hosyo besar itu mengejutkannya. Akan tetapi Hosyo yang dipampgil lengkong Hosyang ini sendiri tampak tenang-tenang saja dan dia malah memandang sambil tersenyum ke arah si palu baja. Sahabat palu baja, kau sudah mengenal pincing omitohut, semoga rinceng tidak mengobarkan kemarahanmu yang berlarut-larut. Malam demikian dingin, mengapa harus bertempur segala? Pala baja mendelik. Keledai gundul, apakah kau hendak mengeroyoku? Kalau begitu majulah, jangan berpura-pura mengeluarkan omongan mania. Hosyo yang dimaki tersenyum sabar. Sahabat palu baja, pincing tidak bermaksud seperti itu. Hanya ku minta kendalikanlah kemarahanmu itu dan pergilah. Sekali permusuhan tertanam sukar untuk dicabut. Bukan kait kau perlu menolong murid-muridmu. Palu baja teringat. Ucapan ini membuat dia cepat memandang sekeliling dan ketika disadarinya bahwa pertempuran di lain tempat sudah berhenti dan murid serta anak-anak buahnya tidak ada lagi di situ membuat iblis tua melotot gusar. Keledai gundul, kau apakan murid-muridku? Hosyo ini menarik kerapas panjang. Mereka pergi dengan caranya sendiri-sendiri, sobat. Siapa yang menyakiti merek? Hektometer, kalau begitu kau benda menyuruhku pergi dengan caraku sendiri pula? Kalan itu sudah menjadi kehendakmu, Hosyo ini tersenyum sabar. Baiklah palu baja menggeram. Lain kali bertemu dalam suasuna yang lebulan tepat lagi, keledai gundul. Palu baja membalikan tubuh namun tiba-tiba tangannya bergerak. Fan Li tidak melihat apa yang disambitkan oleh iblis berjengpot panjang itu akan tetapi di sampingnya ini tampak mengebutkan lengan jubah ria. Krit suara kecil seperti benda terjepit itu hanya terdengar suaranya sejak oleh Fan Li, akan tetapi kakek cui tampak memaki gusar, palu baja, kau benar-benar manusia curang yang tidak tahu malu sama sekali. Apakah nama besarmu cukup dinilai seperi perbuatanmu yang hina ini? Palu baja tertawa mengejek. Orang si cui, jangan mentang-mentang kau memperoleh teman. Kau kiranya wamu tidak di ujung rambut? Huh, Hosyo bangkotan itu pun juga akan mampus tidak lama iagi. Kenapa harus pentang bacot? Kakek cui hendak melompat maju namun lengkung Hosyo yang mencegahnya. Cui si cu, janganlah deni dia. Awas senjata gelapnya dan kakek itu tiba-tiba kembali mengebutkan jubah. Krit. Kakek cui memaki kaget ketika sekonyong-konyong sinar hitam menyambar mukanya. Tapi baru dia menunduk sambil menggerakkan tangan tahu, tahu-tahu benda itu sudah menancap di jubah lengkung Hosyang. Ibis curang kakek cui memaki marah, namun Hosyo tinggi besar itu tersenyum sabar. Dia tidak seperti kakek nelayan ini yang memarah-marah terhadap lawannya, akan tetapi membuka gulungan lengan baju ayah dan memperhatikan sesuatu. Sekaranglah si gelatik emas itu tahu. Kiranya sebuah bintang berduri yang tengah lainnya berbentuk pelor. Ihaha tanda seru pemuda itu mengerutkan keningnya, dan lengkung Hosyang tampak menarik napas panjang, berbahaya. Sungguh berbahaya tanda seru iblis selatan itu tak boleh dibuat main-main. Fan Cuyang Kun, tahukah kau berbahayanya senjata gelap macam ini? Fan Li terbelalak. Tentu saja, lo suhu bukankah senjata itu menandung racun? Lihat, ujung berdurinya yang mengkilat kehijauan itu jelas membuktikan bisanya yang ganas. Akan tetapi Hosyo ini tertawa lemah. Bukan itu saja, Cuyang Kun, namun masih ada yang lebih hebat lagi. Lihatlah, kakek ini tiba-tiba melemparkan benda itu ke sebuah pohon dan begitu mengenai dahannya tiba-tiba terdengarlah ledakan kuat di susul asap hitam yang pekat tebal. Dardahan pohon itu patah hancur diiringi suara hiruk pikuk yang ramai di susul tumbangnya pohon sepelukan orang dewasa itu. Ahaha Fan Li berteriak kaget dan sekaranglah dia tahu benar senjata gelap macam apa yang telah diterima oleh Hosyo Sakti itu. Kiranya Amgi yang benar-benar amat berbahaya. Keji Ahimiyah gemuda itu mengeluarkan suara dan lengkung Hosyo yang menganggukan kepalanya. Tidak salah, Cuyang Kun, memang senjata keji dan ganas. Dan kalau tadi Pin Cheng tidak waspada barangkali kita sudah menjadi seperti pohon itu. Airh, sahabat si Cuy, apakah kau merasa yakin bahwa jejak kita bermula dari sini? Hosyo itu menoleh ke kiri dan kakek Cuy memandani tegas, tidak salah, loh Heng. Apa yang kita cari memang berawal dari sini. Gelatik emas, coba kau perlihatkan peta rahasia itu kepadanya. Fan Li merasa heran akan tetapi dia sudah cepat memenuhi permintaan ini. Rahasia peta kuil hitam diserahkan kepada Hosyo besar itu, dan ketika Hosyo ini menerimanya temiata dia tidak metihat peta itu melainkan membalik permukaan sebelahnya yang kosong. Hal ini membuat pemuda tercengang keheranan dan kakek Cuy rupanya juga mengalami hal yang sarga. Eh, loh Heng, kenapa mengamati halaman yang kosong kakek itu berseru heran? Gepi Hosyo ini tidak segera menjawab. Dia mengamati dengan teliti seluruh permukaan halaman itu dan baru seteh dia mendapatkan suatu yang dicarinya. Tiba-tiba Hosyo ini tersenyum girang. Ah, tidak salah, sahabat si Cuy. Ini memang peta aslinya. Dari mana kau bisa memperolehnya? Kakek Cuy memandang gembira. Diriliya kau su, loh Heng. Apakah kau kira peta itu tadinya palsu? Hosyo ini tiba-tiba terbelalak. Lio kau su tanda tanya serunya terkejut. Jadi guru silat itu yang memberikan peta ini kipadamu, si Cuy. Ganti kakek Cuy yang menjadi kaget. Ya, kenapakah, loh Heng? Mendadak Hosyo itu menyebut nama Buddha, Om Itobut, sungguh tidak kita duga. Airh, Cuy Sica, apakah kau tidak tahu nasib guru silat si Lio itu? Dia sekarang sudah tewas, Pin Cheng ketemukan dia di luar hutan pantai timur. Haa, kakek Cuy berseru kaget dan tiba-tiba saja wajah kakek ini berubah. Dia tewas, loh Heng? Hosyo itu menganggup muram. Begitulah sobat. Lio kau su tewas oleh senjata ini kakek itu merogoh bajunya dan... Sebuah benda seperti paku berulir dikeluarkannya. Dan begitu, kakek Cuy melihat apa yang dipegang oleh Hosyo itu sekonyong-konyong dia berteriak tertahan. Toat beng Cuy. Lengkung Hosyo yang tertawa getir. Tidak salah, sahabat si Cuy. Enggi inilah yang telah merenggut nyawa Lio kau su. Setelah sekarang Pin Cheng tahu duduk persoalannya jelaslah sudah. Kiranya Lio kau su telah mendapatkan peta rahasia itu dan untuk ini dia terpaksa mempertaruhkan nyawanya yang mahal. Heng, sungguh menyedihkan. Kakek itu mengebutkan jubah dan si belut emas serta fan li tertegun. Memang, apa yang mereka dengar ini sungguh mengejutkan sekati, karena mereka tidak mengira bahwa guru silat si Lio itu bakal terbunuh di tangan seseorang. Dan yang lebih hebat lagi, pembunuh yang telah melakukan pekerjaan ini adalah seorang iblis yang jauh lebih mengerikan dibanding si Palu Baja. Seorang tokoh misterius yang diam-diam membuat hati mereka kecut. Tapi tiba-tiba si nelayan Cuy Lok ini tersentak kaget. Eh, lo heng, di mana puteriku? Dan fan li juga terkejut, eh, dan di mana pula Soe Honte? Dua orang itu tampak kaget bersamaan dan hoesio tinggi besar ini ikut terkejut. Ah, seorang pemuda dan gadis cantik berbaju hijau, cuisicu. Kakek Cuy mengangguk. Ya, mereka itu. Di mana sekarang kakek ini menoleh cemas dan lengkung hos yang menarik nafas menyesal. Ah, kenapa Pin Cheng membantu setengah hati? Maaf, sahabat Cuy, tadi Pin Cheng mengira mereka itu orang lain, karena itu ketika melihat mereka terutama puterimu diserang murid si pisau kilat Pin Cheng hanya mencegah kecurangan yang terjadi di depan mata. Puterimu itu tampak memondong seng pemuda, agaknya terluka, dan karena murid si pisau kilat hendak menyerang mereka berdua maka Pin Cheng turun tangan. Siapa tahu, mereka adalah orang-orang sendiri, maklum, Pin Cheng hanya mengenal Fan Chiang Kun dan Engkau Priyadi, cuisicu kakek Cuy memandang pelisah. Lalu kemana mereka sekarang, loh heng? Dan apakah puteriku juga terluka hoesio itu tampak semakin menyesal. Agaknya begitulah, sobat Cuy. Kulihat mukanya pucat dan sedikit menggigil ketika menunggui temannya. Siapakah pemuda itu? Dia adalah putera Beng San Pai Chu, ketua Beng San Pai Hi. Putera Chok Tua Teh Hiap? Benar. Dan dia hendak membebaskan adiknya bersama kita menuju ke Kulil Hitam. Ah Leng Kong To'oti yang tertegur dan tiba-tiba hoesio ini mengebutkan jubahnya. Kita secepatnya mengikuti arus sungai ini. Puterimu itu menceburkan diri ketika diserang. Baiklah, Pin Cheng mendahului kalian kalau begitu. Dan belum suaranya lenyap hoesio tinggi besar itu mendadak melangkah lebar ke depan dan meluncur di atas air seperti siluman terbang. Fan Li, tel belalak melihat kesaktian kakek itu akan tetapi ketika dia memandang ke bawah mengira hoesio itu dibantu semacam terompah atau papan pengayuh tiba NBA berseru keheranan. Ternyata, hoesio kosin itu sama sekali tidak mempergunakan apa-apa selain sepatu rumputnya yang beralaskan jerami kering. Ihaha pemuda itu terbengong takjub saking kagumnya dan... Kakek Chi menegur perlahan. Fan Chiang Kun, jangan membelalak saja. Mari kita susul dia mencari jejak ayolah lengan pemuda itu disambar si belut emas dan Fan Li terkejut. Dia tidak melihat bayangan hoesio tinggi besar itu lagi karenanya dia pun menurut saja di bawah kakek nelayan si Cui ini mengejar lengkung Hsiang, perahu satu-satunya yang ada di situ mereka pergunakan, dan kakek Cui Lok yang tidak mau membuang tempo itu sudah menyambar dayung dan menggerakkan perahu meninggalkan tikungan segitiga yang habis mereka pergunakan sebagai ajang pertempuran itu. Diam-diam Fan Li berdebar gelisah. Lenyapnya Cui Ang bersama So Cheng Hong itu cukup mencemaskan hatinya, apalagi kalau diingat bahwa mereka berdua itu terluka seperti keterangan lengkung Hsiang. Dan teringat akan munculnya Hwesto Sakti ini dia merasa heran. Apakah kebetulan saja atau karena memang sudah ada janji dengan kakek Cui sehingga hwesio kosen itu datang tepat pada waktunya? Pemuda itu tidak mampu menjawab pertanyaan ini dan karena kakek Cui sendiri kelihatannya gelisah dia pun juga tidak banyak tanya. Perahu terus melaju ke arah selatan sementara kedua orang itu sama-sama sibuk oleh pikirannya sendiri-sendiri yang diamuk bermacam persoalan. Oh, matahari sudah naik di angkasa ketika sesosok tubuh muncul di atas permukaan air. Sebuah kepala mula-mula nongol, lebat dengan rambutnya yang panjang kehitaman, lalu disusul oleh kepala lain yang terkulai lemas di atas pundaknya. Itulah Cui Ang, putri si belu temas Cui Lok bersama Cheng Han. Gadis ini tampak letih, capai kepayahan dengan muka yang semakin pucat. Lengan yang memeluk Cheng Hong tampak gemetar kedinginan, namun gadis ini masih tetap mencekal erat pemuda di pondongannya itu. Semalam suntuk dia berjuang keras, melawan. Arus sungai buang hor di tikungan segitiga. Dan kini setaah bumi menjadi tenang munculah dia di permukaan sungai. Cui Ang memburu napasnya. Tubuhnya menggigil, tapi tekadnya yang kuat membuat gadis itu seperti dihuni semangat yang berapi-api. Pergulatan maut di dalam air semalam sunituk itu sungguh mengerikan hatinya. Bukan ngeri untuk dia sendiri, melainkan ngeri untuk diri pemuda di sampingnya itu. Tiga kali Cheng Hong lepas dari tangannya, dan tiga kali itu pula dia hampir menyerah kalah. Arus sungai buang hor yang ganas membuat gadis itu hampir menyerah kalah. Akan tetapi untunglah, sambil menggigit bibir, dewa sungai rupanya masih menaruh rasa iba kepadanya. Dan Cheng Hong yang lepas terguling-guling di dalam air itu masih sempat pula disambarnya, kini mereka sudah berada jauh dari tikungan segitiga, dan Cui Ang yang semalam berjuang menyelamatkan nyawa pemuda dari bengsan ini merasa penat tubulannya. Dia tidak haus, karena berkali-kali air sungai terpaksa mencegeluk ke dalam kerongkongannya. Akan tetapi tenaga yang dikuras habis-habisan semalam suntuk itu benar-benar melelahkannya. Kini Cui Ang mengeluh kepayahan. Batu titik batu sungai yang berserakan di tempat itu mengakibatkan kakinya terantuk berkali-kali. Tidak sampai membuatnya jerat, namun cukup sakit dan ngilu setiap kali berbenturan. Apalagi dengan menggendong seorang laki-laki muda seperti Cheng Hong yang cukup berat itu benar-benar membuatnya kehabisan tenaga. Cui Ang melangkah naik, menuju tepian sungai sementara pemuda di pondongannya itu masih tergolek diam di atas pundaknya. Dia hendak maksud mencari sebuah goa, akan tetapi dataran berpasir batu melulu itu rupanya menghampar luas tanpa pelindung. Hal ini membuat Cui Ang bingung, namun untunglah. Sebuah gunung di tengah tegalan gersang tiba-tiba tampak di kejauhan sana. Cui Ang melangkah naik, menuju tepian sungai sementara pemuda di pondongnya itu masih tergolek lemah di atas pundaknya. Gadis itu menjadi girang, dan tanpa banyak bicara lagi ia pun lalu melompat mengerahkan ginkangnya menuju tempat itu. Suasana yang lengang dan gersang itu memberikan harapan baginya bahwa di dalam gubuk itu pasti tidak ada orang. Maka dengan semangat berapi dia menghampiri tempat satu-satunya ini dengan cepat. Dan akhirnya tidak sampai sepeminuman teh lamanya tibalah Cui Ang di gubuk itu. Memang benar, tidak ada orang di dalam. Cui Ang menjadi lega dan tiba-tiba pemuda di pondongannya mengerang. Cepat gadis itu meletakkan Cheng Hon di lantai gubuk dan terkejut iah dia ketika mengetahui betapa tubuh pemuda ini papas seperti dibakar api. Ihaha Cui Ang mengerutkan kening dan setelah sekarang mereka bebas dari pertempuran di atas sungai barulah gadis itu melihat adanya sebuah pisau yang menancap di pangkal paha Cheng Han. Cui Ang mengepal tinju dan dengan muka merah melihat belati kecihi itu. Tidak seberapa dalam lukanya, namun mata pisau yang hijau kehitaman cukup membuatnya gelisah. Dia sendiri sudah mencanut pisau yang menancap di pundaknya, dan dia merasa lega bahwa pisau yang disambitkan oleh murid si pisau kilat itu tidak beracun. Hanya luka biasa yang dialaminya. Karena itu ia pun sudah memberikan obat luka di atas pundaknya itu. Akan tetapi pemuda, wajah yang pucat dan darah kering yang mengental hitam di atas paha itu benar-benar berbahaya sekali. Dia tidak tahu racun macam apa yang mengerani di tubuh pemuda itu, akan tetapi Cui Ang tidak berani membuang tempo lagi. Dan sekarang tampaklah olehnya sebuah luka lain. Hanya goresan kecil saja di bawah lutut, akan tetapi sudah membengkak seperti telur angsa. Jahanam Cui Ang memakai geram dan cepat dicabutnya sebuah tusuk rambut di atas kepalanya. Lalu dia mencabut sehelai sapu tangan dan tanpa banyak cakap lagi bagian yang bengkak di bawah lutut ditusuknya. Cus darah hitam tiba-tiba mengalir dras dan kaki cenghon neronta kesakitan. Pemuda itu mengeluh dan agaknya rasa sakit yang amat sangat ini membuat pemuda itu mengaduh sadar. Seketika cenghon membuka matu dan begitu dilihatnya putri kakek Cui berada di sampingnya dan menyingkap pipa celananya mengeluarkan darah beracun, cenghon menjadi terkejut dan kikuk. Nona Cui. Akan tetapi Cui Ang tidak menghiraukan seruan lirih ini, menengok sekejap lalu menjawab, So Kong Chu, harap tahan rasa sakitnya. Aku hendak membersihkan sisa-sisa racun kakimu ini. Gadis ini memercat luka sekerasnya dan cenghon hampir saja menjerit kesakitan. Agak pemuda itu menjadi pucat dan bibir hawah digegit kuat-kuat. Nona Cui, perlahan sedikit, uhaha tubuhku. Panas sekali, uhaha, haus, aku haus. Cenghon menahan rinti tam yakan dia metihat betapa luka di bawah lututnya itu mengucurkan darah hitam berbau busuk. Dia menjadi ngeri, tapi sekai igus juga lika dan kikuk. Karena itu dia mencoba untuk bangkit duduk membantu gadis itu namun dia mengeluh. Pangkil sakit bukan kepalang, nenusuk pedis sampai ke tulang sum-sum dan baru sekaranglah dia sadar bahwa di samping luka yang kini sedang diobati Cui Ang itu ada sebuah luka ain yang gawat. Tancapan piau di atas paha. Oh Cenghon terbelalak dan Cui Ang tiba-tiba menyentuh pundaknya. Sou Kongcu, jangan bangkit duduk. Tubuhmu masih belum bebas dari racun. Bersabalah, aku hendak mengurasnya sampai bersih. Ucapan itu mengingatkan Cenghon akan sesuatu dan tiba-tiba pemuda memandang pundak gadis itu. Nona Cui, bukaukah kau juga terluka oleh sambitan pisau tenglui? Tidak perlu dirisaukan, Kengcu, aku lain dengan lukamu. Jahanam itu rupanya menyambitkan pisau yang berlainan jenisnya. Maksudmu, pisau yang dilemparkan ke arahku tidak beracun loh. Tanda tanya Cenghon merasa heran dan Cui Ang mengambil bungkusan obat seraya memandangnya. Kenapa, Kongcu? Tidak apa-apa. Cenghon tiba-tiba menjadi gugup dan secara tidak sengaja dia mengamati lengan orang. Jari-jari yang agak gemetar itu mengejutkannya dan tiba-tiba Cenghon mengangkat kekdanya. Nona Cui, tanganmu itu, mengapa menggigil? Cui Ang tersentak kaget. Sebenarnya dia juga merasakan sesuatu yang tidak enak di tubuhnya, akan tetapi agar pentuda itu tidak melihatnya maka ia berpura-pura tidak apa-apa. Siapa sangka, putra Beng San Pai Cui ini agaknya memiliki metu yang awas. Maka tentu saja ia terkejut oleh pertanyaan itu, namun gadis yang tidak ingin membuat pemuda itu gelisah oleh keadaannya sendiri cepat-cepat menekan guncangan jantungnya dan mengerahkan sintang. Aku, eh, aku tidak apa-apa, Kongcu, hanya sedikit lelah. Akan tetapi, mukamu itu, Nona Cui, kenapa berubah Cenghon menjadi heran dan pemuda ini sekonyong-konyong terkejut. Nona Cui, kenapa mukamu kehijauan? Seruan tiba-tiba ini meledakan guncangan di perasaan Cui Ang dan gadis itu hampir saja terpeke kaget. Dia memang merasa mukanya seperti dibakar, panas dan tidak enak sekali dan teriakan Cenghon itu membuat dia pucat sekali akan tetapi Cui Ang tiba-tiba mengeraskan hatinya. Dia sadar sekarang bahwa pisau yang dikira biasa itu ternyata juga mengandung racun. Hanya jenisnya yang barangkali berbeda dengan racun yang mengenai Cenghon, kalau tidak boleh dikatakan halnya mengingat dia masih sempat bertahan mempergunakan sinkang sedangkan pemuda itu tidak, karena sudah roboh pingsan. Maka Cui Ang lalu menggigit bibirnya, dan karena dia sudah berketetapan menolong jiwa dari putra bengsan Pai Cui ini, sebelum dia sendiri roboh pingsan, gadis itu tiba-tiba membentak. So Kong Cu, jangan bicara yang tidak-tidak. Kau sedang diserang racun, pengelihatanmu kabur, maka mana bisa melihat orang dengan jelas? Sudahlah, tutup mulut dan jangan banyak bicara lagi. Bentakan ini membuat Cenghon tertegun dan tiba-tiba ia merasa kepalanya pusing. Entah mengapa sikap kasar dari putri kakek Cui ini meninggalkan luka perasaan nyeri di hatinya. Ia mengeluh dan Cui Ang tidak peduli lagi. Kepalanya yang pusing itu mendadak berputar. Dan Cenghon tiba-tiba merasakan denyutan aneh di atas kepala yang tidak karuan rasanya itu. Nona Cui. Cenghon menahan seruannya. Sedianya dia hendak mengucapkan sesuatu, tetapi mendadak diurungkan karena teringat bentakan tadi. Dia tidak jadi bicara dan Cui Ang juga tidak menghiraukan panggilannya itu karena itu Cenghon lalu diam tak berkata apa-apa dan kepalanya semakin berputar rasanya ini sekonyong-konyong menghebat. Pemuda itu tak sadarkan diri dan gadis ini menjadi gelisah. Dia menaburkan bubuk sari bunga pek pada luka yang membengkak itu kenapa Cenghon pingsan. Apakah bubuk obatnya tidak cocok? Gadis ini menjadi pucat sendiri dan ketika ada menyentuh dahi yang panasnya luar biasa itu, Cui Ang benar-benar gelisah. Menurut ayahnya, bubuk sari bunga pek merupakan obat penawar bisa yang sangat manjur, terutama bagi segala macam bisa yang berasal dari racun ular. Lalu kenapa pemuda itu pingsan begitu menerima obatnya? Apakah racun yang mengeram di tubuh putra Beng San Pai Cui ini bukan dari racun ular? Cui Ang terbelalak ngeri dan dia memandang wajah pemuda itu pucat, akan tetapi juga bersemu kehijauan. Ihaha, Cui Ang terkejut melihat warna kehijauan itu karena sekaligus teringat ucapan Cenghon ketika tadi menyaksikan mukanya sendiri. Karena itu gadis ini menjadi beringas, dan kemarahannya terhadap Teng Lui benar-benar menyesakan dadanya. Dia menjadi marah akan tetapi juga bingung dan sejenak Cui Ang tertegun di tempatnya. Dan tiba-tiba suasana yang menggelisahkan hati ini dikejutkan oleh berkelebatnya sebuah bayangan yang bercowetan seperti kera. Ker, jih, kau siapa nona cilik? Cui Ang tersentak oleh teriakan itu, dan tahu-tahu seorang laki-laki berambut riap riapan telah berdiri di depannya. Cui Ang melompat kaget, namun tiba-tiba tubuhnya terhuyung. Kau, kau, siapa? Cui Ang bertanya gemetar dan gadis ini benar-benar terkejut melihat kehadiran seekor makhluk yang belum pernah dilihatnya seumur hidup itu dikatakan manusia, agaknya kurang tepat, tapi disebut binatang juga kurang mengena. Maka Cui Ang menganggapnya sebagai makhluk begitu saja dan pendatang aneh ini terkekeh. Hiyeh! Ker, kau keracunan nona? Kenapa mundur-mundur? Hai aku bukan siluman jahat, aku orang biasa seperti kau ini haha, kau meriang ya? Wah, cukup gawat. Tubuhmu menggigil, kakinmu seakan lumpuh dan, hei-i. Pemuda itu juga menderita keracunan yang sama. Wah, ulah siapa ini keparat? Kenapa kau harus bertemu denganku, anak-anak? Sialan, ini berarti Dewa Monyet dapat kerjaan. Hah, berapa kau berani bayar nona cilik? Kakek itu mencak-mencak dan Cui Ang tertegun. Disebutnya nama Dewa Monyet itu membuat gadis ini tersentak, namun sepercik kegirangan tiba-tiba mendebarkan jantungnya. Ia memang belum pernah bertemu dengan orang yang berjuluk Dewa Monyet, kau siang, ini, akan tetapi nama besarnya pernah ia dengar sepintas lalu. Karena itu meskipun ia cukup terkejut melihat kehadiran tokoh kera ini, akan tetapi secerca harapan tiba-tiba timbul di hatinya. Ia pernah mendengar tentang beberapa keandahan atau kelebihan dari tokoh ini, antara lain tentang kemahirannya mengobati luka-luka beracun. Dan tadi tebakan tentang keadaan dirinya itu, ah, betapa cocok sekali ia memang merasa meriang, tubuhnya menggigil dan kakinya seakan lumpuh. Maka siapa tidak bakal terkejut dan girang? Cui Ang sendiri sudah terbelalak gembira mendapatkan pertemuan itu, dan tanpa terasa kakinya tiba-tiba terjatuh berlutut. Gadis ini merasa gemetar, namun ia masih ingin menegaskan. Keyakinannya yang meluap. Lociampual, kau, benar dewa monyet yang terkenal itu. Kakek itu terkekehaneh. Hiyeh, tidak percaya omonganku, gadis cilik. Apa di dunia ini ada dua orang kau siang? Ker, jangan sembelarangan kau bicara, nona. Sekali aku marah, tentu anak buahku bakal mengerubutimu sampai telanjang. Heh, apakah suka ditelanjangi? Wajah seperti monyet itu menyeringai galak dan cui Ang terkejut. Belum ia pulih rasa kagetnya, sekonyong-konyong kakek itu bersuit nyaring dan berkeplok tiga kali. Aneh, dari jauh tiba-tiba terdengar keplokan balasan dan cecowetan nyaring seperti monyet marah membuat cui Ang tertegun. Empat bayangan muncul dari tempat berbeda-beda, maka gadis itu terbelalak melihat munculnya empat kera besar yang berlompatan ke arah mereka. Ayah cui Ang berseru tertahan dan empat monyet besar. Itu sekejap saja tahu-tahu telah kerada di hadapannya. Mereka terdiri dari kerafat keras sebesar anak belasan tahun, dan kera paling besar berbulu coklat yang berada paling depan itu bercecowetan nyaring sambil membawa bermacam-macam buah.